Pertama banyak hal, pertama mulai dari perekrutan pemain. Perekrutan pemain itu mulai dari pembinaan usia mudanya, dari U21, kalau perlu dari U18nya, tapi terlalu jauh. Kita pernah coba itu, Semen Padang ya mulai dari Akademi, tapi itu terlalu jauh, prosesnya terlalu panjang. Maka kita harus mempersiapkan yang paling efektif bagi klub Semen Padang adalah mempersiapkan dari usia U21. Dari situ terpilih pemain-pemain yang memang kita bina, yang selanjutnya kita percayakan dia ke tim senior, itu yang dari internal. Kemudian dari penjaringan dari anak-anak yang berbakat, ini kita bekerja sama dengan ASPROF, bisa juga sebetulnya. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSSI, baik itu di Liga Nusantara dan sebagainya, itu kita jaring. Utamanya adalah, kalau bisa adalah putra daerah, kita jaring, kita ambil dia masuk ke dalam klub kita. Kemudian juga tentu dari daerah-daerah lain, dari daerah lain itu juga kita rekrut, seperti dari Papua, banyak yang di sini ya. Kemudian dari Makassar juga ada, nah itu kita bina untuk bergabung dengan tim senior kita. Itu sudah baru dalam proses perekrutan. Kemudian setelah direkrut, dia kita latih, oleh tim pelatih tentu yang ahlinya di sini. Nah di situ ada manajemennya lagi, ada manajemennya lagi dalam melakukan pengelolaan tim, bagaimana anak-anak yang berbakat ini bisa semakin bagus, semakin berprestasi. Itu ada pola tersendiri lagi yang dilakukan oleh manajemen Kaposira. Untuk turnamen TSC ya, saya berkomentar atau saya melihat bahwa TSC ini jauh lebih baik sebetulnya dari Liga yang sebelumnya dijalankan. Bisa terlihat dari transparansi pengelola PTGTS, itu lebih transparan. Kemudian kontinuitas dukungan, penjadualan, jarang jadual ngeleset. Kalau dulu jadual berubah-berubah, sekarang bergeser paling satu hari dan sebagainya. Kemudian bisa juga dilihat dari kualitas wasit, walaupun wasit juga sebenarnya masih ada, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jauh dari Liga sebelumnya. Jadi dari beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, bahwa saya menilai dan menyimpulkan bahwa penyelenggaran turnamen yang kali ini, itu jauh lebih baik daripada penyelenggaran Liga di tahun-tahun sebelumnya. Ini baru turnamen loh. Harapan besar kita nanti begitu Liga tahun depan, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi Semen Padang memang kita punya target, selalu berada di papan atas, di Liga Profesional. Sama di GTS juga seperti itu. Jadi kemarin itu kita berada di papan atas ya, posisi ke-6 terakhir ya, karena seri. Jadi kalau menang mungkin kita di lima besar, sempat kita di tiga besar selama itu. Nah ini kan masih tersisa nih, 16 pertandingan, artinya sudah separuh nih. Di 16 sisa ini kita tentu melakukan perombakan-perombakan, terutama di lini tengah. Kita cari yang lebih pas lagi buat kebutuhan tim, itu harapan kita. Sehingga nanti kita berada tetap di papan atas, di lima besar itu. Jadi begini yang perlu saya sampaikan, bahwa pemain asing ini pada saat kita mulai GTS itu masih dalam posisi Indonesia kena sanksi oleh FIFA. Setelah dia berkulir beberapa lama, sanksi FIFA dicabut. Ya kan, kalau nggak salah sebulan atau berapa lama saya lupa yang sanksi FIFA dicabut. Sehingga artinya pengurusan KITAS buat pemain asing itu sudah bisa. Jadi selama sanksi FIFA satu tahun itu, kurang lebih, kita tidak bisa urus KITAS. Yang bisa adalah kita mengurus izin tinggal dia, visa, hampir sama seperti ini. Jadi dia datang ke sini, kerja sementara, atau visa bisnis, atau visa berkunjung, sehingga dia boleh-boleh saja untuk bermain. Kemudian ketika ini dicabut, ya sudah, semua tim sekarang mempersiapkan pemain asingnya untuk mengurus KITAS. Dan Semen Padang keempat-empat pemain yang tiga ya, sekarang yang tiga, satu lagi akan datang. Itu sedang dalam proses pengurusan KITAS itu cukup memakan waktu ya. Tapi yang penting bagi kita adalah prosesnya, kita laporkan ke DTS, ke PSSI juga ya, sudah berjalan organisasi, itu kurang lebih satu sampai dua bulan mengurus KITAS. Dan artinya Semen Padang keempat adalah yang komitmen untuk... Pasti, pastilah kita klub yang paling, bukan paling lah maaf ya, klub yang selalu konsisten, menerapkan prinsip-prinsip GCG, keterbukaan, transparansi, dan sebagainya itu selalu kita terapkan di Semen Padang. Hak-hak pemain juga harus kita penuhi, gajinya tidak boleh telat, bonusnya juga harus sesuai dengan... Semua apa yang dalam kontrak harus kita penuhi dengan baik. Dan satu hal, waktu verifikasi BOPI, dulu ya sebelum disangsi oleh FIFA, Semen Padang adalah satu dari lima klub yang dikategorikan A. Artinya tidak ada catatan, tidak ada masalah dari BOPI. Dan itu kita konsisten sampai dengan saat ini, bukan karena kita ingin dinilai, bukan. Tapi menjalankan sepak bola di bawah naungan sebuah PT yang namanya PT Kabau Sirah, ya sudah kita menjalankan bola sesuai dengan ketentuan-ketentuan perusahaan yang berlaku. Jadi kepada supporter yang kami cintai dan kami banggakan, baik itu The Kemer maupun Separta, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang tiada henti. Jadi kami berharap terus dukungan ini, jangan pernah berhenti. Karena di saat tim menang kita bangga, tetapi di saat tim kalah kita tetap setia. Itulah hakikatnya atau idealnya supporter, pecinta sepak bola Semen Padang ini, Semen Padang FC. Kemudian kepada supporter juga saya mengimbau, apabila kita sedang tidak dalam posisi yang diuntungkan permainan, harap menahan diri. Karena semua ada regulasinya. Aturan itu semakin lama semakin ketat. Jadi jangan sampai terjadi aksi-aksi yang berlebihan sehingga yang rugi kita sendiri. Seperti kemarin ada pelemparan botol, itu yang kedua kali tuh, ini tempuran yang kedua. Nah itu merugikan kita. Merugikan kita, klub, merugikan panitia, merugikan kita semua para pencinta sepak bola. Bayangkan kalau seandainya sampai kita kena saksi, tidak boleh ada penonton. Waduh, itu rugi besar. Lihat saja persija. Turun. Dari papan atas sekarang menjadi posisi ke-16. 17 pernah juga. Itu jangan sampai seperti itu kita. Jadi saya mengerti dengan kecintaan yang begitu mendalam dari para supporter, tapi juga kita harus bisa menahan diri. Ya, pertama saya berterima kasih kepada para voter di Indonesia, beberapa daerah, baik itu di Sumatera, maupun di Jawa ada juga, di Indonesia Timur ada juga yang mencalonkan saya. Itu pertama saya terima kasih. Artinya ada semacam kepercayaan dari teman-teman, dan harapan dari teman-teman voter. Tapi, saya tentu melihat ini sebagai satu, apa ya, evaluasi bagi diri saya. Karena saya melihat banyak yang lebih pas, banyak yang lebih pantas untuk duduk di sana. Menjadi ex-co itu, idealnya menurut saya adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat mapan. Dari segi kematangan finansial, dari segi kematangan emosional, dari segi kematangan organisasi, dari segi network, semua itulah idealnya seorang ex-co. Jadi banyak yang lebih dari saya sebetulnya kapasitasnya. Kalau dilihat, ada juga memang teman yang menyampaikan di Tim Inti ya, terus terang saya di K85, di Tim Inti K85 itu beberapa orang bilang, berharap agar saya wakil dari Sumatera. Saya bilang, mungkin untuk bekerja, waktu saya mengalami kesulitan. Karena saya bekerja di Padang, di Semen Padang, dan saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Pabrik, General Manager Pabrik. Itu menitahu waktu, perhatian, pikiran, dan sebagainya. Saya tidak bisa memegang amanah itu. Itu yang saya rasakan. Oleh sebab itu, saya lebih menjagokan lagi ada orang yang lebih pas, lebih pantas, dari segi aspek yang saya sebutkan tadi, waktu, tempat, dan sebagainya, kapasitas, kemampuan, finansial, networking, dan sebagainya. Ada orang yang lebih pas, dan pasti itu tidak akan mengecewakan para pengurus PSSI. Bisa disebutkan orang hewa? Orangnya nanti tahu sendiri. Tapi beliau adalah seorang pecinta bola. Sangat pecinta bola. Pelaku bola juga. Memang dulu pemain bola. Kemudian beliau sekarang menjadi pejabat. Punya hubungan yang baik, punya semangat yang tinggi, punya kemampuan yang bagus, punya waktu. Dan orang Padang, orang Padang pasti. Ya, orang Padang pasti. Makanya ini ya, beliau lah yang lebih pas, untuk dicawankan, untuk disana. Ini saya dorong juga, memang ke tim Inti. Mengenai, saya sudah clear untuk eksko itu, dengan teman-teman tim Inti. Jadi, kelompok 85 itu, di dalamnya ada lagi, namanya tim Inti. Jadi, sesama tim Inti itu, kebetulan saya juga diikutkan, di tim Inti itu, untuk ikut sumbang saran, pemikiran, untuk kemajuan-kemajuan sepak bola, dan untuk menyukseskan Kongres tentunya. Setelah itu, apa sih, ide-ide, ataupun keinginan-keinginan kita, para voters ini, para pengurus bola ini ya, baik Aspro maupun klub ini, ke depannya PSSI, di situlah kita bicara. Jadi ya, tentang bagaimana saya, tidak, apa namanya, ikut dicalonkan menjadi eksko, itu saya pikir sudah saya jelaskan. Bagaimana keaktifan saya, saya pikir banyak caranya. Banyak pengurus-pengurus di sana itu, ada tempatnya buat mereka. Termasuk saya juga, mungkin saya, hanya beberapa waktu sekali saja, untuk datang ke Jakarta, lalu kami, kita rapat dan sebagainya, apa yang bisa saya sumbangkan. Di luar, di luar pengurus PSSI Pusat pun, sebetulnya, kalau kita punya hubungan baik, dengan ketua, dengan wakil, dengan anggota eksko, saya pikir, sumbang saran dan sebagainya itu, bisa berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada masalah, apakah saya jadi pengurus nantinya, atau saya di luar pengurus, selagi hubungan dan, konsep yang baik, membangun sepak bola yang baik, ya, ke depan, untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kalau memang itu betul, dan, apa namanya, cukup bagus, saya pikir itu, dengan, tidak ada masalah, untuk bisa kita sampaikan, dan kita, diskusikan bersama, para pengurus inti PSSI nanti. harapan saya, Indonesia berjuara satu di Asia Tenggara, itu dalam waktu, berapa tahun ke depan. Berapa tahun ke depan? Kemudian Asia, Asia juga kita harus, dalam posisi lima besar, itu harapan saya. Asia paling tidak mungkin, ya, kita anggap lah, kalau saya nanya, anak-anak bagus sekarang ini, usianya 12 tahun, berarti kan 10 tahun lagi. Kemudian yang, Asia ini, paling tidak dalam 2, 3 tahun ke depan, di Asia Tenggara, maaf, kita menjadi nomor satu, itu sesuatu yang, tidak mungkin, sesuatu yang sangat mungkin. Munculnya, PS TNI itu untuk itu, menurut saya. Siapa pemain-pemain yang bagus, berbakat, usia 18 sampai 20, direkrut jadi TNI, dipekerjakan di sana, sehingga mereka dibentuk, disiplin, mental, kemudian tidak berpikir, khawatir dengan masa depannya, ya, karena dia sudah direkrutkan, sehingga fokus, bermain bola dia di situ. Nah, itu anak-anak itu sekarang kan, masuk di Liga Profesional tuh, usianya rata-rata, 19 sampai 20, 21. Berarti matangnya, sekitar 2-3 tahun lagi, itu udah banyak yang jadi, sukses itu, mudah-mudahan itu, cikal bakal dari, tim, tim Nas untuk di, apa-apa, di SIGI, yang bisa paling tidak. Terima kasih, Pak. SIGI, SIGI,